Terima kasih telah menonton Dan juga bagaimana cara perhitungan dari EOKI ini sendiri Nah sekarang di sini ada sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa How much should a firm order of a given product? Nah di sinilah EOKI itu berperan Jadi EOKI sendiri ini merupakan model keputusan Di bawah serangkaian asumsi tertentu Yang menghitung jumlah persediaan yang optimal untuk dipesan Nah sekarang mari kita lihat dari beberapa hal yang ada pada basic EOKI assumptionnya Nah versi paling sederhana dari model economic order quantity Itu mengaksumikan hanya ada biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan Jadi ordering dan carrying cost Nah untuk jumlah yang sama dipesan itu pada setiap titik pemesanan ulang Atau biasa yang disebut sebagai reorder point Nah untuk demand, ordering cost, dan juga carrying cost Itu dapat diketahui secara pasti Dan di sini seperti halnya waktu tunggu pesanan pembelian Atau purchase order lead time Nah di mana waktu lead time ini merupakan waktu Antara pemesanan dan juga pengirimannya Nah untuk purchasing cost atau biaya pembelian per unit Itu tidak terpengaruh dengan quantity ordernya Dan dengan adanya EOKI ini Maka tidak akan ada yang namanya kehabisan persediaan seperti itu Kemudian managers itu dapat mempertimbangkan biaya kualitas Dan juga biaya penyusutan Hanya sejauh di mana biaya ini itu dapat memakaruhi Si biaya pemesanan atau penyimpanannya Jadi jika tidak ada pengaruhnya Maka biasanya tidak akan dipertimbangkan Seperti itu Nah di sini akan saya jelaskan Tadi sempat di mention ya Bahwa EOKI itu hanya mempertimbangkan Ada dua biaya yaitu ordering cost dan juga carrying cost Nah ordering cost itu sendiri Merupakan biaya pemesanan Artinya biaya ini akan muncul untuk menyiapkan Dan menerbitkan pesanan pembelian Jadi kemudian ada menerima dan memeriksa item yang termasuk Dalam pesanan Kemudian mencocokkan faktur yang diterima Pesanan pembelian Catatan pengiriman untuk melakukan pembayaran Itu semua masuk dalam kategori ordering cost Sedangkan kalau carrying cost artinya biaya penyimpanan Artinya apa? Biaya yang timbul saat barang itu disimpan dalam persediaan Nah biaya ini itu termasuk biaya peluang Dari investasi yang terikat ya dalam persediaan Dan juga biaya yang terkait dengan penyimpanan itu sendiri Oke Nah kemudian mari sekarang kita simak Rumus EOKI itu sendiri Itu dilihat dari tampilan slide ini ya Yaitu dihitung dari EOKI sama dengan akar Dari 2 DP dibagi dengan C Nah dimana D nya itu merupakan demand dalam bentuk unit ya Permintaan dalam segi unit Pada suatu periode tertentu Kemudian Q nya itu adalah order quantity Jumlah dari pemasanan itu sendiri P nya ini adalah relevan dari ordering cost Per purchase order Yang C nya ini adalah relevan carrying cost Dari satu unit persediaan dalam suatu periode tertentu Yang digunakan untuk memenuhi yang CD Yaitu demand nya tadi Ya Nah disini ada contoh Dari Benson Company Ini dia terkait dengan Pabrikasi pisau ya Nah disini dia kasih tau Given information nya Mulai dari average demand dari pisaunya Jadi rata-rata permintaannya itu Sebesar 320 per harinya Untuk maksimum demand nya Untuk pisaunya adalah 340 per hari Dan untuk permintaan tahunan Akan pisaunya itu sebesar 80 ribu Dan untuk unit carrying cost nya Diketahui adalah 5 dolar Setup cost nya sebesar 12.500 Dan lead time nya adalah 20 hari Nah dengan informasi ini Mari kita hitung dengan menggunakan Rumus EOQ yang tadi sudah kita tahu ya Yaitu akar dari 2 PD dibagi dengan C Dimana 2 nya ini adalah given rumusnya Dikalikan dengan demand nya tadi 80 ribu ya Annual demand nya Dikalikan dengan 12.500 Itu termasuk dengan ordering cost Setup tadi ya 12.500 Dibagi dengan C Itu adalah carrying cost Per unit nya tadi dikasih tau adalah 5 dolar Sehingga ketika kita hitung Akan didapatkan optimal order inventory nya Itu sebesar 20 ribu bleds Seperti itu Jadi inilah perhitungan dengan menggunakan Metode EOQ Economic order quantity Oke demikian informasi yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati